Insya Allah saya akan Kami minta Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan Bapak Komunik Beskol Adi Rahmat Pasar Restri Bapak KBP Gogo Galesum Dan penyidik serta kami PBA Untuk berhati-hati Lagi-lagi Rasman Benula Diduga ia mengintimidasi pihak Polres Metro Jakarta Selatan Untuk bisa berlaku adil dalam kasus Fadel Bajideh Dia merasa dan membandingkan kasus Fadel dengan kasusnya Tak hanya sekali dua kali Ia melakukan bentuk intimidasi tersebut Yang seakan merendahkan marwah pihak kepolisian Ada apa ini? Saya diam Hei kau penyidikan ini Saya diam Kau akan saya ulas Selesai kasus ini Saya akan kejar kau Karena kau sama di mata hukum Hei kalian penyidik-penyidik Saya akan kejar kalian Karena pertaruhan saya hidup mati Dan di hari ini Rasman begitu lucu sekali ya Selain bikin kesel netizen Apa yang ia lakukan seakan blunder pada dirinya sendiri Ya dia bukan siapa-siapanya Polres Tapi punya atensi khusus untuk kumas Polres Metro Jakarta Selatan Terkait untuk tidak memberikan informasi kepada media Dan selalu update tentang kasus Fadel Bajideh Yang memang menjadi perhatian publik Hal itu karena tentu Rasman sendiri Yang selalu menggiri opini terkait kasusnya Saya ingin Agar adik saya AKP Nur Maden Sebagai kasih humas Kongres Metro Jakarta Selatan Janganlah tiap saat komunikasi Yang dibahas Dari sekian banyak kasus Memang ada yang beliau sampaikan Kasus-kasus lain maksud saya Hampir setiap hari Kalau ditanya media Itu yang dibahas Tetap Bagaimana dengan progres Raporan terhadap Saudara Fadel Al-Fadar Bajideh Dari Saudari NM Mengetahui penggiringan opini negatif Yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution Kuasa hukum Fadel Bajideh Secara cerik dan cadas AKP PNUR Masalah kukumas Poles Metro Jakarta Selatan Memberikan jawaban telak dan menohok secara tidak langsung Kepada Rasman Arief Nasution Yang menggiring opini Berusaha mendiskreditkan pihak kepolisian Terutama Poles Metro Jakarta Selatan Perang yang meratakan bahwa pihak penyelidikan Pihak penyidik Poles Metro Jakarta Selatan Dimulai tidak Adanya kejanggalan Atas bugahan kasus VA Menaik ke tahap sidik Itu seperti apa mungkin nanti tanggapan dari Poles Ya dari Setelah kita menerima laporan polisi Kemudian ditindaklanjuti Lanjut memukulkan barang bukti Kemudian dari tahap penyelidikan Kemudian menjadi tahap penyelidikan itu Memang sudah melewati SOP-nya Atau tahap 8 Dari memeriksa saksi-saksi Kemudian mengumpulkan barang bukti Ya alat bukti jelas Sudah ada dua Dari ketenangan saksi Kemudian dari ketenangan air Itu menjadi pedoman dari penyidik Untuk menaipkan penyelidikan menjadi penyidikan Jadi tidak ada Tidak ada indikasi keteliruan Yang seperti yang dikatakan oleh Rasman itu Penyidik sesuai dengan SOP Itu yang tahap-tahapannya jelas Ya rekan-rekan semua juga melihat Kemudian juga Semua sudah diperiksa Dari saksi Kemudian barang bukti sudah dikumpulkan Untuk yang tadi disebutkan Sebelumnya sama oleh Bang Air Bahwa ada beberapa saksi Yang mungkin meneringankan Tapi belum dipiksa sampai saat ini Jadi semua belah pihak ini Berhak untuk memberikan saksi Itu Jadi penyidik itu menunggu Untuk menerima ketelangan Saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui Yang dilaporkan oleh NMI Tapi yang disayankan disini Sudah naik sidik Tapi saksi-saksi yang dari Belum dipiksa Tapi sudah naik sidik Itu penyidik Jadi memang itu sah-sah saja Untuk meminta Untuk gelar perkara khusus Itu nanti silahkan berkoordinasi Dengan penyidik Ini kan tadi sebelum kesihir Bapak lagi peran ini kan Menurut Oleh yang terjaya Untuk menurati Pasus Menurut Dari pihak Polresen Jadi seperti apa Mungkin Untuk mengiringi surat Karena mungkin Ada yang tidak terima Dengan naiknya proses sidik Jadi itu memang haknya Jadi pro dan kontra Kemudian juga Dari penyelidikan Menjadi penyidikan Itu sudah melalui tahap Jelas Kemudian juga Jika memang Ada yang tidak Tidak berkenan Itu silahkan Memang kita Di kepolisian itu Membuka untuk ianduan Ianduan itu Adalah untuk pengaduan Online Jelas Presisif ianduan Apalagi Datang ke polda Silahkan Gak apa-apa Jadi memang itu Hak setiap orang Untuk melaporkan Jika memang Dilihat Ada yang Merasa Tidak nyaman Silahkan Tapi memang Dari penyidik Jelas Dari penyelidikan Kemudian Menarik Menjadi penyidikan Itu ada tahap Ada SOP nya Itu Yang jelas Untuk jadwal PENYIDIK Untuk itu Ada di penyidik Masih dijadwalkan Tapi Jika memang Ada dilayangkan Pasti kita update Untuk 16 Keterangan Saksi Gimana Dari Keterangan Saksi Penyidik Sudah Memeriksa 16 Orang Dari Kemarin Dari Penyelidikan Kemudian Dari tahap Penyidikan Sudah 16 Orang Yang Dimintai Keterangan Setelah Setelah Melewati Beberapa Proses Selanjutnya Dari Indikasi Untuk VA Ini Untuk Diketapkan Sama Dari Tersangka Ini Ada Usur Usur Tersangka Itu Nanti Jadi Tahap Tahap Ini Sudah Dilanggapi Jadi Jika Naik Penyidikan Itu Memang Mencari Tersangka Atau Yang Melakukan Itu Yang Dicari Seseorang Jika Memang Merasa Tidak Nyaman Silahkan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Dipandang Perlu Atau Dipandang Memang Wajat Itu Silahkan Gak Apa Jadi Kepolisian Itu Menerima Semua Yang Ada Mungkin Nanti Ya Itu Tadi Ada Di Yanduan Namanya Yanduan Pelayanan Pengaduan Presisi Silahkan Nanti Jika Memang Merasa Tidak Nyaman Bersirat Atau Melaporkan Ke Yanduan Presisi Ada Jadi Kalau Memang Tadi Kita Lihat Memang Dari Saudara Erang Melaporkan Langsung Itu Memang Tidak Mengapa Silahkan Sah-sah saja Itu Haknya Orang Jadi Penyelidikan Rasman Itu Tidak Benar Yang Tidak Adanya Kejanggalan Dalam Proses Penyelidikan Kalau Penyidik Setelah Kita Dari Kepolihan Terutama Dari Penyidik PPA Sudah Melakukan Sesuai Dengan SOP Sesuai Dengan SOP Dari Penyelidikan Kemudian Naik Tahap Penyidikan Kita Ada Alat Bukti Dari Saksi Dari Saksi Kemudian Dari Keterangan Akhir Itu Yang Menguatkan Untuk Menjadi Dari Penyelidikan Menjadi Tahap Penyidikan Penggiringan Opini Yang Dilakukan Oleh Rasman Arief Nasudan Ini Seolah Membuat Para Netizen Seumusya Raya Jengga Yang Menggiring Opini Bahwa Pihak Kepulisan Tidak Netral Padahal Sebagaimana Telah Disampaikan Oleh AKBP Norma Bahwa Pelaksanaan Naiknya Tahapan Dari Proses Penyelidikan Menjadi Penyidikan Karena Sudah Ditebukan Dua Alat Bukti Dan Kalau kita Merujuk Pada Beberapa Pengak Hukum Yang Telah Mengamat Di Proses Ini Sedari Awal Tidak Susah Untuk Nikita Mirzani Bisa Langsung Menahan Melakukan Penahanan Dengan Proses Pelaporan Atas Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Oleh Fadel Bajide Kepada Putrinya Yang Setelusnya Masih Dipawa Umur Jadi Ketika Ditemukan Dua Alat Bukti Tidak Susah Bagi Laura Mirzani Mirzani Dalam Hal Ibunya Nikita Mirzani Untuk Bisa Memasukkan Fadel Ke Penjara Dan Disini Penggiringan Opini Yang Dilakukan Oleh Rasman Arif Nasution Dengan Secara Tidak Langsung Menyebutkan Bahwa Polres Metro Jakarta Selatan Penyidiknya Tidak Netral Dan Mengkriminalisasi Kliennya Termasuk Dirinya Ketika Bermasalah Dia Terbesar Selalu Bilang Selalu Mengatakan Selalu Berikan Statemen Bahwa Dia Dikriminalisasi Termasuk Di Kasus Fadel Ini Tidak Netral Jadi Hukum Harus Berpihak Kepada Rasman Agar Dibilang Bahwa On the Track Hukum Tersebut Tapi Kalau Dari Beberapa Pengamat Praktisi Hukum Mengatakan Bahwa Sangat Mudah Sebenarnya Dan Harusnya Polres Metro Jakarta Selatan Lebih cepat Dari Ini Dalam Menaikan Tahapan Dari Penyidikan Menjadi Penyidikan Karena Bukti-bukti Sudah Terkumpul Dan Sudah Dibuktikan Tak harus Dikonfrontir Dikonfrontir Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Rasman Tersebut Karena Penyidik Ada SOP Dan Seperti mana Disampaikan Oleh AKBP Norma Yang Hal Itu Secara Tidak Langsung Membungkam Rasman Yang Kurang Mengerti Masalah Hukum Bahwa Pihak Kepolisian Sudah Menjalankan Proses Tersebut Dari Lidik Menjadi Sidik Sesuai Dengan SOP Tentu Tentu Hal Ini Semakin Membuat Kita Para Netizen Se-Indusia Raya Memperhatikan Berjalannya Kasus Ini Semakin Menarik Dan Rasman Sendiri Semakin Nampak Ketidaktahuhannya Kalau Bahasa Orang Yang Lebih Lebih Ekstrim Adalah Keblokonannya Menampakkan Diri Bahwa Dia Kurang Mengerti Hukum Atau Dia Berpura-pura Tidak Mengerti Karena Ingin Menggiring Opini Bahwa Pihak Kepolisian Tidak Bisa Bersikap Netral Dengan Kasus Yang Ditanganinya Ya Memang Bahasa Dan Lagu Rasman Setiap Dia Kalah Dalam Bertanding Dikukup Dengan Pihak Lawan Dia Selalu Mengatakan Bahwa Dia Dikriminalisasi Dia Ada Penyidik Yang Tidak Netral Penyidiknya Tidak Profesional Seperti itulah Yang Selalu Dijadikan Taming dan Statement Penggiringan Opini Kepada Pabrik Tapi Kita Tahu Bahwa Masyarakat Indonesia Secara Netizen Terutama Indonesia Itu Semuanya Pada Cerdas Dan Mereka Sudah Paham Dengan Siapa Rasman Dan Bagaimana Sepak Kerjanya Sehingga Mereka Bisa Melihat Dan Menilai Apa Dan Bagaimana Satu Apa Yang digunakan Oleh Rasman Dan Bagaimana Dia Akan Mengopinikan Dan Memutar Balikan Fakta Dan Kebenaran Yang Ada Bagaimana Mujur kalian Bagaimana Mujur kalian Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye Bikin